Lemak trans alami telah menjadi bagian dari diet sehat di setiap zaman. Komponen-komponen ini diambil dari hewan minansia dan mewakili 2% hingga 5% dari semua lemak dalam produk susu, dan 3 hingga 9% dari semua lemak dalam daging sapi dan domba. Lemak trans buatan, sering disebut industri, adalah lemak yang muncul setelah makanan diproses secara khusus untuk membantunya bertahan lebih lama di rak dan mereka sangat berbahaya bagi kesehatan Anda. Berikut hal-hal tentang lemak trans dan mengapa mereka begitu buruk. Lemak trans alami Kita pikir semua lemak trans sangat berbahaya dan tidak perlu dihindari, tapi ini tidak benar. Lemak trans alami lebih tidak sehat daripada lemak buatan dan sebenarnya memiliki beberapa manfaat. Setelah beberapa penelitian dilakukan, para ilmuwan dapat mengatakan bahwa lemak hewan ini ditemukan dalam daging sapi dan produk susu bahkan dapat mengurangi faktor risiko yang terkait dengan obesitas, penyakit jantung, dan diabetes. Jadi Anda tidak perlu mengeluarkan lemak trans sepenuhnya dari ransum Anda, tetapi penting untuk tetap mengonsumsi yang alami. Kuih juga bisa sehat jika Anda menggunakan resep yang tepat, misalnya gunakan mentega bukan margarin. Tapi ingat, jangan mengonsumsinya terlalu berlebihan. Lemak trans buatan Ini sangat berbahaya bagi tubuh Anda. Berikut kerusakan yang bisa mereka lakukan jika Anda memakannya secara teratur. Risiko penyakit jantung Studi membuktikan bahwa asupan lemak trans yang tinggi meningkatkan risiko penyakit jantung dan serum. Sebenarnya dihitung bahwa penurunan konsumsi lemak trans antara tahun 1985 dan 1995 dapat menyebabkan penurunan sebesar 23% dalam kematian koroner. Ini sama dengan sekitar 4.600 dari 20.000 kematian koroner per tahun. Tampak gila, tetapi sesuatu yang sesederhana nutrisi yang tepat dapat menyelamatkan nyawa ribuan orang setiap tahun. Risiko penyakit pembuluh darah dan kanker Ketika lemak baik digantikan oleh lemak trans hanya selama 4 minggu, kolesterol baik diterunkan 21%. Kemampuan arteri untuk melebar juga berkurang sebesar 29%. Risiko kanker juga mungkin, tetapi untuk saat ini masalah ini masih dipelajari. Risiko diabetes Studi tentang masalah ini belum lengkap dan hubungan langsung belum terbukti. Tetapi ada analisis besar lebih dari 80.000 wanita yang menemukan bahwa mereka yang mengonsumsi lemak trans paling banyak memiliki resiko diabetes 40% lebih tinggi. Sulit untuk tidak menarik kesimpulan ketika Anda melihat hasil seperti ini. Risiko peradangan Dan akhirnya, setelah semua tes dan penelitian telah terbukti, luar lemak trans memicu peradangan. Setiap orang pernah mengalami radang jenis apapun dan harus dapat menyadari bagaimana kualitas hidup kita dapat dipengaruhi secara negatif oleh sesuatu seperti ini. Risiko bertambahnya berat badan Lemak trans buruk akan selalu menyebabkan kenaikan berat badan. Bahkan jika Anda makan dengan jumlah kalori yang sama dengan makanan sehat, berat badan Anda akan tetap bertambah. Meskipun sangat penting untuk mengontrol asupan kalori harian Anda, bakal lebih penting untuk memerdekan lemak trans dari diet Anda. Ini tidak hanya membantu menjaga tubuh Anda tetap ruga, tapi juga membantu mengurangi kadar kolesterol jahat. Risiko reflux asam Lemak trans yang buruk dapat mencuri reflux asam dan memperguruk kondisi Anda. Penting untuk mengonsumsi lemak sehat seperti alpukat, genari, dan minyak zaitun. Diet reflux asam selalu mengecualikan lemak jahat. Bagaimana cara menghindari lemak trans yang buruk? Sangat penting untuk menghindari lemak trans, tetapi di dunia modern, ada begitu banyak lemak trans dan kadang-kadang mereka bisa bersembunyi di produk yang bahkan tidak Anda curiga. Berikut beberapa solusi untuk menjaga tubuh tetap sehat. Hindari jenis makanan tertentu. Hindari produk-produk seperti makanan beku, makanan yang digoreng, selai kacang, margarin, donat, hamburger, mayones, dan crackers. Lebih baik menghindari membeli makanan kaleng, makanan siap saji, atau makanan kotak. Dan ketika Anda memiliki penyian antara mentega dan margarin, lebih baik membeli mentega daripada margarin. Jenis margarin modern mengandung lemak trans dalam jumlah besar. Mentega adalah produk susu yang dibuat oleh whipping cream, dan margarin adalah produk yang diciptakan untuk meniru mentega. Baiklah label produk. Untuk perusahaan makanan, lemak trans berguna karena produk yang dibuat dengan mereka memiliki umur simpan yang lebih lama. Saat sering lemak ini muncul dari penggunaan minyak salit murah. Itu selalu merupakan ide yang baik untuk memeniksa nutrisi pada label produk yang Anda beli. Jadikan kebiasaan dan tubuh Anda akan berterima kasih. Makanan Anda bisa mengandung lemak alami, tetapi jumlah lemak trans harus kurang dari 1 gram atau kurang dari 0,1%. Masak dengan produk segar dan bungkus makan siang Anda sendiri. Nutrisi yang sehat tidak sulit untuk dicapai. Makan saja di tempat-tempat di mana Anda percaya bahan-bahan dan cara mereka memasak. Solusi terbaik adalah memasak makanan Anda sendiri. Bawa kotak makan siang ke kantor, terutama jika Anda memiliki jadwal yang sangat sibuk. Bagaimana? Taukah Anda tentang lemak trans dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi kesehatan Anda? Jika Anda mengetahuinya, jangan lupa untuk membagikannya di kolom komentar. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.